Penjaga gawang jarang mendapatkan tekanan, tapi begitu ada tekanan berbahaya, dia tetap memberikan rempah. Ini istimewa. Penjaga gawang Indonesia sangat istimewa. Penjaga gawang arema Indonesia, Kurnia Mega, menyelapkan penyelamatan yang luar biasa. Ya inilah di akunnya Mega, pemain tim nasional under 23 dan juga senior. Betul. Sudah dilakukan, maksudnya tadi Betul, tetapi bagus sekali. Samuel Boni. Greg Nwokolo, masih Greg Nwokolo, bergerak dia lewati 2-3 pemain. Ya, masih Greg Nwokolo, mendapat ruang terjangan langsung. Greg Nwokolo. Tidak. Mampu untuk mengkonversikan peluang tadi menjadi sebuah gol dalam pergerakan yang kesit dari seorang Greg Nwokolo tadi. Gerakan kali ini dari sisi kiri pertahanan arema. Greg membantu pertahanan juga kita lihat. Tampak akan melakukan crossing. Ya, masih terbaca. Ada Christian Gonzalez dan juga ada Greg Nwokolo. Serangan balik dilakukan oleh arema Indonesia. Greg Nwokolo kali ini dibayang-bayangin 1-2 pemain. Cepat memberikan umpan kali ini kepada Chris Goh. Si Suwanto, terjatuh si Suwanto. Pelanggaran lagi. Ini. Ya, inilah pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Romero. Tidak keras memang ini memang pelanggaran. Romero. Apa yang dimaksud tadi terlalu jauh kontrol antara bola dengan pergerakan yang dilakukan tadi oleh Gilang Ginarsa. Skil individu dilakukan oleh Kate Kayamba. Kali ini berhasil untuk melakukan crossing. Si Suwanto. Si Suwanto. Sukadana. Maksudnya tadi wall pass antara Chris Goh dengan Beto masih tidak mampu dilakukan. Si Suwanto. Si Suwanto. Si Suwanto. Yang Hasben Kak di sana. Ya, ada Yang Hasben. Melewati satu pemain. Yang Hasben melakukan crossing. Cukup berbahaya untuk Loyola. Masih ada Ginarsa. Kembali Loyola melakukan serangan. Yang Hasben. Melebar ke sebelah kanan kita lihat penyerangan dari Loyola. Lagi-lagi mencoba melakukan crossing. Tidak pressure akhirnya. Romero. Mencari rekannya. Ada James yang Hasben tadi. Lee. Masih Lee. Spekulasi yang terlalu. Kita katakan bahwa menit-menit seperti ini juga menit krusial. Biasanya terjadi goal seperti menit awal ataupun menit-menit akhir seperti ini. Suwanto, Beto, Ket Kayaba. Lagi-lagi Ket Kayaba, Beto di pertandingan kali ini. Tidak mampu pergi ke Pompaka. Beto mencetak goal untuk Karema Indonesia. Kontrol salah passing juga. Dan dia belum bisa menjadi target men. Atau bisa menjadi tembok yang harusnya dia lakukan. Yang Hasben kepada Lee. Bisa di atas baksa oleh Benny Wahyudi. Yang Hasben lagi. Kali ini cukup baik kerjasama yang dilakukan oleh Loyola. Tetapi saat saya mengatakan cukup baik, selalu setelah itu. Selalu hilang. Tidak tepat. Christian Gonzalez. Ada pemain yang berlari di sebelah kiri. Kita lihat peluang masuk untuk Karema Indonesia. Mampu kan dikontrol. Sayang sekali terlalu jauh. Pemirsa. Sudah melewat garis. Pelanggaran. Pelanggaran untuk Karema yang berbeda. Gaya bermain dari Karema Indonesia masih sama. Reza Mustafa masuk juga belum memberikan perubahan juga. Great Witch ditarik. Moralo masuk kali ini. Ya, kita lihat Simon Cole live Great Witch. Lee. Pemain yang memang cukup memiliki kemampuan fisik yang luar biasa. Tendangan langsungnya coba dilakukan. Dan lagi-lagi. Lagi-lagi kita lihat teriakan. Dilakukan oleh yang husband. Kita tidak jelas apa yang dilakukan oleh Lee. Dia memaksakan diri. Dia memaksakan melakukan shooting langsung. Padahal harusnya dia lebih sabar. Buru-buru. Karema Indonesia. Greg. Greg tenang berikan kepada Kate Kayamba. Di dalam kotak 16 besar. Lo posong El Loco. Sayang tadi headingnya tidak bisa diarahkan ke arah yang let. Kita lihat dalam tayangan ulang. Kerjasama yang baik dari tiga striker kita. Ya, terbuka ruangnya untuk melakukan heading, Bung. Ada dorongan tadi dari Ginar saya. Kelanggaran. Berikan kepada adiknya tadi. Philip dan James yang husband. Ya, bali tergantian pemain. Chad Edward Gold. Ya, akhirnya diganti juga kita lihat Joe Yong Lee. Kerja keras, cepat, tetapi tidak efektif ya, Bung. Betul. Kali ini peluang Greg. Trick yang baik. Greg. Maksudnya tadi tendangan. Kita lihat. Ya. Sepertinya memberikan umpan. Betul. Lebih cenderung untuk memberikan umpan. Tapi Joe Jales tidak siap menerima bola itu. Bonnie tadi. Oke. 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 Serangan balik kali ini. Toyola. Yang husband. Yang husband. Berbahaya. Pemirsa. Pergerakan dari yang husband. Hampir saja bola berbelok. Mengelabui turnnya Mega. Kedua. Pemirsa. Kedua. Kedua. Yang husband. Maksudnya kepada sodara rekannya di sana. Tetapi. Hampir saja tadi Benny Wayudi. Atau kalau kemudian kaki mengenai atau bola mengenai kaki dan bola menjadi lihat. Kembali. Crossing-crossing coba dilakukan di menit-menit akhir oleh Loyola. Chris Goh yang harus ke belakang. Chris Goh yang harus ke belakang kita lihat. Tidak. Jales tentu saja. Arema. Lagi-lagi. Salah. Tumpat pendek yang dilakukan. Tumpat pendek yang dilakukan di Indonesia yang memiliki teknik. Tumpat pendek yang dilakukan. Jadi lakukan. Oh ini. Tidak bisa dijangkau tadi. Kali ini kembali crossing. Berbahaya. Ada dua pemain. Tendangan langsung. Masih. Dikuasai oleh Loyola. Dan kita lihat. Wasit sudah meniup. Lui.